selamat menikmati apakah saudara pernah mendengar tentang wawasan kebangsaan pentingkah dan apa alasannya untuk wawasan kebangsaan pernah pernah mendengar dan menurut saya pribadi sih itu sangat penting alasannya kenapa karena wawasan kebangsaan itu sendiri itu kan merupakan konsep cara pandang jadi melalui wawasan kebangsaan juga akan mendorong rasa bela negara dan cinta terhadap tanah air dengan wawasan kebangsaan ini pula dapat membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lainnya dan sebagai mahasiswa sih sangat penting sekali juga wawasan kebangsaan itu karena untuk mengubah dan memiliki cara pandang yang benar sebagai generasi penerus bangsa untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis dan menjunjung tinggi moral bangsa Indonesia kalau seperti itu contoh kegiatan saudara sehari-hari yang mencerminkan nilai wawasan kebangsaan itu bagaimana? oke kalau contoh yang paling sering aja mungkin kayak di lingkungan sekitar aja itu kalau misalnya ada kerja bakti sebagai generasi muda saya harus lebih semangat dari yang lainnya kayak gitu dan ikut membantu tanpa diperintah ataupun disuruh seperti itu terus juga apabila ada yang kesulitan seperti misal ada korban bencana kita jangan hanya diam berpangku tangan tapi kita juga ikut membantu seperti itu meringankan beban mereka terus apakah saudara pernah mendengar tentang bela negara penting kah dan apa alasannya? bela negara pernah mendengar dan menurut saya pribadi juga penting sekali kayak gitu alasannya kan bela negara sendiri itu suatu sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh cinta terhadap NKRI kayak gitu dan berilandaskan Pancasila dan undang-undang dasar 1945 dalam menjalani kehidupan bangsa dan negara seperti itu dan ketika kita mempunyai sudah memahami bela negara atau mempunyai jiwa bela negara juga kita akan menjadi karakter yang lebih disiplin seperti itu terus solidaritas menjiwai mempunyai jiwa kepemimpinan seperti itu dan ya contoh-contoh simpelnya sih seperti kayak kita sebagai mahasiswa kan pasti banyak tugas ya nah itu kita tidak boleh membuang-buang waktu akhirnya kita harus segera mengikuti apa menyelesaikan tugas tersebut itu juga merupakan salah satu bukti atau contoh dari bela negara kita sebagai mahasiswa ya baik terima kasih mungkin disukupkan sekian sesi wawancara kali ini terima kasih telah menyimak dan menanggapi pertanyaan saya dikasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak izin bertanya ya Pak ini saya lagi berbawasan-bawasan kebias untuk pelancara Bapak mengenai wawasan kebangsaan dan jalan negara boleh Pak boleh silahkan ya oh ya saya mau bertanya Bapak pernah dengar gak terkait wawasan kebangsaan pernah ya Pak oh menulis Bapak itu penting gak Pak penting Pak iya oh iya nah menulis Bapak karena itu penting ya Pak contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu gimana ya Pak wawasan kebangsaan apel pagi apel pagi iya betul Pak apel pagi juga termasuk ke dalam dan buah kelewatan kebangsaan biasanya setahun hari apanya Pak apel pagi sejak hari Senin wawasan kebangsaan oh iya balikin ya betulnya Pak alhamdulillah bapak tadi tentang wawasan kebangsaan sekarang Bapak pernah dengar gak tentang bela negara benar ya menurut Bapak itu penting gak Pak penting juga penting juga nah kalau penting kalau dalam kehidupan sehari-hari Bapak contohnya apa ya Pak berkerja dengan asesua jadwal dengan pernah dengan penuh tanggung jawab oh iya luar biasa kalau disini Pak berarti jadwalnya tiap hari Bapak iya tiap hari jadi alhamdulillah sekarang kesempatan bisa ketemu sama Bapak gitu alhamdulillah nah Bapak tadi ceritakan wawasan kebangsaan dan ilang negara sekarang gini di TV-TV ya Pak ya terutama di tempat-tempat lain ada juga kadang di daerah sedang marahnya misalnya ada yang korupsi terus ada juga tentang penyikian uang penipuan dan lain-lain menurut Bapak harapannya gimana Pak kepada pemerintah agar semua itu bisa geres dan pemerintah bisa merasakannya dengan baik dengan benar dengan sesuai dengan sesuai dengan sesuai tersebut oh iya ya Pak mungkin itu juga sama Pak harapan kita semua seperti yang tadi Bapak sampaikan ilang-ilang saja itu semua bisa berhasil iya amin nah Bapak selanjutnya apa upaya Bapak dalam menghadapi usia-usia tersebut bekerjasama dengan alamin pesak termasuk masyarakat jadi menurut Bapak agar usia-usia tersebut usia beres kita harus bekerjasama ya Pak iya antara semua alamin di Indonesia punya pemerintahnya ya masyarakatnya mungkin ya Pak iya ya Pak selanjutnya Pak upaya yang pernah dapat lakukan dalam hal mempunyai negara Pak bekerja dengan sungguh-sungguh sebagai di sungguh-sungguh di dalam pengamanan tempat kerja oh iya bagus sekali karena Bapak ini sebagai pengamanan ya Pak jadi itu juga bagian daripada negara-negara di lingkungan pekerjaan Bapak Bapak harus umum saya kalau mengganggu waktunya mudah-mudahan Bapak terus sehat dan lingkungan sekitar sini terus aman dengan adanya Bapak siap terima kasih Pak terima kasih terima kasih waktu beristirahat Bapak saya disini ingin mewawancarai seputar wawasan kebangsaan dan bela negara boleh Bapak perkenalkan diri terlebih dahulu ya untuk nama saya sendiri ya Andi Hidayat untuk pekerjaan mungkin saya sebagai ASN bekerja di instansi kebetulan masih di dunia pendidikan yaitu di SMPN 3 Sukani khususnya saya sendiri memegang guru mapal penjas untuk PJOK penjas langsung saja ya Bapak silahkan boleh apakah Bapak pernah dengar tentang wawasan kebangsaan mengenai wawasan kebangsaan pernah mendengar boleh dicontohkan kegiatan Bapak sehari-hari yang mencerminkan nilai wawasan kebangsaan tersebut kebetulan saya sebagai profesi sebagai guru kalau untuk kegiatan sehari-hari saya juga biasa menerapkan khususnya perilaku atau karakter mengenai wawasan kebangsaan terhadap siswa itu sendiri mengenai dari disiplin sebelum pembelajaran terus kebetulan kalau olahraga itu kan banyak praktek juga disitu mengenai kerjasama saling menghormati itu mungkin salah satu nilai yang terkandung dalam wawasan kebangsaan itu sendiri selanjutnya tentang bela negara itu saja Bapak pernah mendengar kata bela negara sebelumnya untuk bela negara pernah mendengar untuk mengenai bela negara itu sendiri boleh coba disebutkan salah satu contoh Bapak dalam aktivitas sehari-hari tentang bela negara tersebut bela negara salah satunya mungkin kalau saya sendiri untuk mengisi kegiatan dalam bela negara tersebut yaitu yang pertama bekerja sebagai ASN dengan sungguh-sungguh yaitu tepat waktu berdisiplin dalam waktu terus melayani atau mengayomi dalam artian terhadap peserta didik itu sendiri nah itu terus sesama rekan guru itu sendiri ya mungkin itu salah satu yang saya pribadi lakukan untuk mengisi dalam bela negara itu oke jika kita kaitkan dengan isu kontemporer yang sedang hangat dibicarakan di Indonesia saat ini misalnya tentang isu hoax terhadap vaksinasi yang menyebabkan banyak atau tidak sedikit masyarakat yang apa ya yang tidak mau ikuti vaksin tersebut apa tanggapan Bapak tanggapan saya sendiri menurut saya mengenai isu mengenai hoax ya masyarakat apalagi di perkampungan ya khususnya kadang masyarakat kurang paham apa manfaat itu dari vaksin itu sendiri yang beraham menurut saya mungkin harus lebih gencar-gencarnya khususnya dari binas kesehatan yang terkait kalau di kesamatan mungkin ada puskesmas itu sendiri ya memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai yang pertama mungkin tidak berbahaya untuk vaksin itu terus memberikan apa namanya itu tidak berbahaya terus manfaatnya mungkin manfaat dari vaksin itu sendiri apa terus masyarakat itu juga harus bijak dalam penerima atau berita-berita yang apalagi sekarang kan di media sosial itu lebih banyak antara yang benar dan yang tidak masyarakat harus lebih bijak dalam mencari berita tersebut yang terakhir boleh memberikan sepatah dua patah kata untuk semangat bela negara? bela negara? iya siap boleh untuk bela negara MKI harga mati terima kasih banyak Kak stok punya silahkan cara dari lapisan masyarakat tersebut bisa disimpulkan bahwa bela negara bisa dilakukan melalui pengambian profesi di berbagai bidang kehidupan masyarakat bela negara merupakan hak dan kewajiban konstitusional sebagai warga negara Indonesia sesuai dengan undang-undang dasar 1945 pasal 27 ayat 3 yang mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara selamat menikmati